Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semua, gimana kabarnya? Sehat ya? Hari ini bertemu kembali dengan ustada dalam mata pelajaran IPA Biologi kelas 9 Sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama kemudian baru kita melanjutkan kebahasan materi Kita mulai Semoga apa yang nanti kita pelajari pada siang hari ini bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat untuk kalian semua Amin Hari ini ustada akan menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan dengan batasan materi untuk ujian sekolah mata pelajaran IPA khususnya IPA Biologi Yuk kita simak bersama-sama ya Yang pertama adalah tentang sistem ekskresi Di mana di sistem ekskresi ini yang akan kita pelajari adalah ginjal Dan di dalam ginjal Dan di dalam ginjal ada bagian lagi yang disebut dengan nevron Nih, kalian bisa melihat Sudah ustada bagikan gambar nevron seperti di sebelah ustada ini Sudah ustada berikan penjelasannya Di mana di situ nanti ada tiga tahap proses pembentukan urin Yang pertama adalah tahap filtrasi atau penyaringan darah terjadinya di glomerulus Kalau di nevron bisa kalian lihat di situ nomor satu Itu namanya glomerulus Dan hasilnya adalah urin primer atau filtrat glomerulus Dan hasilnya adalah tahap reabsorpsi Di mana ini merupakan tahap kelanjutan dari tahap yang pertama yaitu filtrasi Tahap reabsorpsi adalah penyerapan kembali jad-jad yang masih dibutuhkan oleh tubuh Contohnya seperti glukosa, amino, air, dan juga ion atau beram mineral Terjadinya di mana tempatnya? Tempatnya ada di nomor tiga Yaitu namanya adalah TK proksimal Dan hasil dari proses reabsorpsi ini adalah urin atau filtrat tubulus Kemudian lanjut ke tahap ketiga Yaitu tahap augmentasi Yang disebut sebagai tahap pengeluaran atau penambahan zat-zat ke dalam urin sekunder Di sini tempat terjadinya adalah di TK distal Yang digambar tersebut ditunjukkan oleh nomor lima Yang hasil dari proses augmentasi adalah urin jadi atau urin sesungguhnya Yang kedua adalah tentang sistem pencernaan Yang pertama kalian harus mengetahui bagian-bagian atau organ pada sistem pencernaan Dan di sini di beberapa organ itu nanti bisa menghasilkan enzim Yang kalian harus ketahui adalah nama enzimnya apa dan fungsinya apa Yang pertama adalah kita mulai dari mulut Di mulut itu terdapat enzim di air liur ya air ludah itu namanya enzim petialin atau amilase Yang fungsinya adalah mengubah amilum jadi glukosa Kemudian ada organ kalian lihat itu ada lambung Di lambung itu terdapat enzim Tiga enzim di sini yang biasanya usada memberi singkatan adalah PRA P-nya itu pepsin yang berfungsi mengubah protein jadi pepton R-nya itu adalah renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein Dan yang ketiga adalah asam klorida atau HCL Yang berfungsi untuk mengasamkan makanan, membunuh kuman, dan mengaktifkan pepsinogen Sedangkan organ selanjutnya adalah pankreas Dimana di pankreas ini akan dihasilkan tiga enzim juga Yang biasanya disingkat sebagai ALT A-nya itu amilase, L-lipase, T-nya tripsin Dimana amilase itu fungsinya mengubah amilum menjadi glukosa Kalau lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol Sedangkan tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino Kemudian satu lagi ada organ yang disebut usus halus Dimana di usus halus ini dihasilkan yang namanya entrogen Yang mengubah tripsinogen atau mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin Dan satu lagi adalah enzim erepsin yang mengubah pepton menjadi asam amino Itu yang kedua, poin yang kedua tentang sistem pencernaan Yang selanjutnya adalah tentang peran mikroorganisme dalam bioteknologi Kita belajar ini disini adalah bioteknologi di bidang makanan, bidang pangan Sudah usada contohkan disitu ada gambar tempe, tape, kecap, dan juga nata de coco Disini yang kalian perlu ketahui adalah apa, nama mikroorganismenya yang bisa membuat produk itu dan perannya apa Yang pertama kita mulai dari gambar tempe Produknya tempe, nama mikroorganismenya adalah risopus orize Bahan bakunya kedelai Perannya adalah memecah protein kompleks jadi protein sederhana atau asam amino Sehingga mudah dicerna oleh sistem pencernaan kita Yang kedua adalah tape Produknya tape Kemudian mikroorganismenya kita nanti pakai sakaromises cerevisiae Bahan baku untuk membuat tape bisa singkong, bisa ketan Peran dari sakaromises cerevisiae adalah mengubah amilum jadi glukosa dan juga alkohol Yang ketiga adalah aspergillus WNTI Mikroorganisme ini kita gunakan untuk membuat produk kecap Yang bahan bakunya adalah gedelai Disini peran dari aspergillus WNTI adalah memecah protein kompleks pada gedelai jadi protein sederhana Kemudian dia juga bisa membuat jadi awet ya, kecap itu lebih awet Kemudian yang keempat adalah asetobacter silinum yang bisa menghasilkan produk nata de coco bahan bakunya air kelapa Karena bahan bakunya air kelapa jadi asetobacter silinum ini dan air kelapa itu mempunyai rasa manis mengubah rasa manis atau glukosa gula jadi apa? Yang terakhir adalah laktobacillus bulgaricus yang nanti produknya adalah yogurt bahan bakunya susu Dimana perannya ini adalah mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam susu atau asam laktat Makanya rasa yogurt itu asam ya Seperti itu karena memang dihasilkan asam susu Kemudian kita akan membahas disini ada sel dan juga fungsinya Ada dua sel, sel tumbuhan, gambar paling sebelah sana ya Kemudian satu lagi adalah gambar sel hewan Apa saja organel sel yang ada di dalamnya? Kita lihat Yang pertama ada mitokondria Fungsinya menghasilkan respirasi Yang nanti fungsinya adalah untuk respirasi menghasilkan energi Bentuknya seperti sosis ya anak-anak ya, bulat panjang Yang kedua ada nukleus Yang fungsinya sebagai pengatur seluruh kegiatan sel Yang ketiga ada RE kasar Ini di dekatnya nukleus biasanya tempatnya Karena di dalam RE kasar ini ada ribosumnya Maka dari itu Sedangkan ribosum itu fungsinya sebagai sintesis protein Jadi tidak jauh-jauh dia fungsi RE kasar ini dari protein Apa fungsinya RE kasar? Untuk sintesis, transportasi, dan juga menampung protein Dan yang keempat adalah badan golgi Dimana fungsinya untuk ekskresi dan juga sekresi Yang kelima, lisosum Ini bulat-bulat juga Tapi lebih besar daripada ribosum ya Fungsinya adalah untuk pencernaan intrasel Yang keenam, ini ada vakuola yang letaknya hanya ada di tumbuhan Kalaupun hewan ada, itu kecil Atau bahkan tidak ada Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan Kemudian yang ketujuh, plastida atau kloroplas Ini juga hanya ada pada tumbuhan Fungsinya untuk tempat fotosintesis Dimana kita sudah ketahui bahwa kloroplas itu bisa menghasilkan klorofil Yang bisa digunakan untuk proses fotosintesis Dan yang terakhir ada dinding sel Dinding sel juga hanya ada pada tumbuhan yang fungsinya untuk memberi bentuk sel Begitu Selanjutnya kita akan membahas tentang termi Atau istilah-istilah Dalam pewarisan sifat Ini kalian harus tahu, diingat kembali Ini adalah pelajaran kita di kelas 9 Yang pertama ada istilah apa saja Satu, ada parental Simbolnya huruf P Apa itu? Induk Jadi ada induk, jantan, dan betina Dari suatu persilangan Yang kedua filial Simbolnya huruf F Ada dua nanti yang akan kita pelajari Yaitu filial itu adalah keturunan Keturunan yang pertama Itu F1 Disebut anak Dan satu lagi yang akan kita pelajari Biasanya itu keturunan kedua F2 Yang disebut cucu Yang ketiga adalah dominan Dimana disini merupakan sifat yang menang Dia yang menutupi gen pasangannya Dan biasanya disimbolkan dengan huruf besar Contoh M besar, M besar B besar, B besar Begitu Kemudian Untuk selanjutnya resesif Ini ada sifat kebalikan dari dominan Yaitu sifat yang kalah Yang ditutupi oleh gen pasangannya Contohnya Warna putih Itu resesif Disimbolkan dengan huruf kecil M kecil, M kecil Begitu Kemudian gamet Simbolnya huruf G Dia berupakan sel yang haploid Sendiri Tidak berpasangan Kemudian ada homozygote Dari kata homo Itu artinya sama Yaitu individu yang memiliki gen Dan alel yang sama Contohnya Ada M kecil, M kecil Itu sama kan Kemudian M besar, M besar Ini sama Samanya di mana Besar semua Lawannya homozygote adalah Heterozygote Heterozygote ini adalah individu yang memiliki gen dan alel yang beda Contohnya Bedanya ada besar dan kecil Kita lihat M besar, M kecil M besar, M kecil Itu berbeda Besar dan kecil M besar dan M kecil Lanjut Alel Adalah sepasang faktor penentu sifat Contohnya itu M besar, M besar Warna merah Itu namanya alel Kemudian monohibrid Dari kata mono Artinya satu Dimana Itu merupakan persilangan Dengan satu sifat beda Contoh Mangga Rasa manis Ini satu sifat Disilangkan dengan Mangga rasa asam Rasa Sifatnya hanya rasa saja Kemudian dihibrit Dari kata di Artinya dua Yaitu apa Persilangan dengan dua sifat beda Contoh Mangga rasa manis Buah bulat Ukuran bulat Misalnya Eh, ukuran besar Misalnya Rasa manis Ukuran besar Disilangkan dengan rasa asam Ukuran kecil Jadi ada dua sifat disini Apa sifatnya Rasa dan ukuran Begitu ya Kemudian fenotip Nah ini yang sering keluar Harus paham Harus tahu Apa ini sifat yang tampak Dari luar Bisa kita amati Dengan mata Dengan indera kita Contoh Warna bunga Warna bunga ada yang merah Putih Dan sebagainya Itu bisa kita lihat kan Itu namanya fenotip Dan yang terakhir adalah Genotip Genotip ini adalah Sifat yang tidak tampak Dari luar Dan biasanya disimbolkan Dengan huruf Contoh M besar M besar M kecil M kecil B besar B besar B kecil Itu huruf Tidak bisa kita amati Atau tidak Selanjutnya adalah Sistem peredaran Ini ya Mata Ini Ya Yang kalian Sistem peredaran darah Peredaran darah besar Dan peredaran darah kecil Ini harus kalian ketahui Urutannya Harus bisa Menyebutkan Untuk peredaran darah besar Berarti nanti kita mulai dari jantung Ke seluruh tubuh Kembali ke jantung Begitu ya Nah seluruh tubuhnya Ini nomor 7 Itu tubuh Berarti nanti harus lewat nomor 7 Untuk peredaran darah besar Makanya kalau kalian lihat 4 ke 12 Ke nomor 6 Ke nomor 7 Ke 5 Dan terakhir ke 1 Itu adalah proses peredaran darah besar Karena lewatnya nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 tadi apa Tubuh Seluruh tubuh Kita mulai Dari ruang jantung Nomor 4 4 itu bilik kiri Kemudian Keluar Darahnya Setelah nomor 4 Ke nomor berapa Ke nomor 12 12 itu Pembuluh darah kan Itu namanya apa 12 itu aorta Pembuluh arteri yang paling besar Itu aorta Setelah nomor 12 Ke nomor berapa 6 6 itu apa Arteri Yang kecil Lebih kecil lagi Dari aorta Setelah nomor 6 Ke nomor berapa Nah ini ke nomor 7 Ke seluruh tubuh Karena ini peredaran darah besar Setelah dari nomor 7 Kita ke pembuluh darah lagi Ke nomor 5 Nomor 5 itu pembuluh darah Apa itu Vena Dan yang terakhir Masuk kembali ke jantung Nomor berapa Nomor 1 Ruang jantung nomor 1 Itu namanya adalah Serambi Serambi kanan Itu peredaran darah besar Jantung Seluruh tubuh Jantung Kembali ke jantung Sedangkan yang satunya adalah Peredaran darah kecil Yang kita mulai dari nomor 3 Jantung Kemudian Ke paru-paru Yang ditunjukkan dengan nomor 8 Jadi kalau peredaran darah kecil Harus ada nomor 8 Harus lewat paru-paru Kembali lagi ke jantung Jadi kalau diurutkan Ada nomor 3 Ke 10 Ke 8 Ke 11 Ke nomor 2 Terakhir Kita mulai Dari nomor 3 dulu Dari ruang jantung nomor 3 Namanya adalah Bilik Bilik apa? Bilik kanan Jangan terbalik ya Kanan dengan kiri ya Justru yang ketika kamu lihat Sebelah kiri itu kanan ya Bilik kanan Nomor 3 Kemudian keluar darahnya Ke nomor berapa? 10 Itu ke pembuluh darah Pembuluh darah nomor 10 itu Namanya adalah Arteri pulmonalis Terus setelah nomor 10 Ke nomor 8 8 tadi Nah ini harus masuk ke paru-paru Karena ini peredaran darah kecil Lewat paru-paru Ke nomor 8 Lewat situ Setelah keluar dari nomor 8 Masuk ke pembuluh darah lagi Nomor 11 Apa namanya pembuluh darah itu? Vena pulmonalis Jadi kata pulmon itu paru-paru Makanya yang masuk maupun keluar Itu namanya kasih kata pulmonalis Kemudian masuk kembali ke jantung Nomor berapa? Nomor 2 Itu namanya adalah Cerambi kiri Itulah proses peredaran darah besar Maupun peredaran darah kecil Oke Itu dari ustada Sedikit beberapa hal yang bisa ustada ulas disini Tentang batasan materi Untuk ujian sekolah Untuk persiapan kalian minggu depan ya anak-anak Bismillah Ustada doakan Semoga ujian sekolah kalian Besok diberikan kemudahan Kelancaran Dan hasil yang terbaik Ya terima kasih anak-anak semua Atas perhatiannya Semoga Kita semua diberikan oleh Allah Kesehatan Tetap Jaga semangat Ibadahnya Dan juga semangat belajarnya Meskipun dalam masa pandemi seperti ini Terakhir Kita akhiri bersama-sama Dengan membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin